Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari daerah pemilihan Kota Serang Furtasan Ali Yusuf kembali turun menemui masyarakat di lingkungan Nyapa serut Kelurahan Nyapa, Kecepatan Walantaka, Kota Serang Kehadiran politisi Partai Nasional Demokrat tersebut untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022-2023 Dalam reses kali ini, Furtasan Ali Yusuf bersilaturahmi di Musola Anur yang sedang dalam tahap pembangunan Dalam kesempatan tersebut, beberapa warga menyampaikan aspirasi tentang persoalan pohon asam yang rawan tumbang dan minimnya jalan penerangan umum atau PJU Seperti yang disampaikan tokoh masyarakat Matsaleh menurutnya warga setempat cemas dengan keberadaan pohon asam yang sudah tua dan rawan tumbang Terbukti beberapa waktu lalu pohon asam, tumbang, dan menimbang warung milik warga Selain itu, dia juga mengeluhkan soal jalan perkotaan yang gelap gulita sehingga rawan kecelakaan dan kriminalitas Dirinya berharap anggota DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf bisa menindaklanjuti aspirasi dan merealisasikan apa yang diinginkan warga Kita memang mengusulkan mengingat jalan yang ada di lingkungan kami ini penuh dengan pohon asam yang sudah tua-tua ya yang sudah tua-tua dan ini akan mencelakai kepada orang kalau sampai roboh meninggal dunia Lalu kita juga memang sangat iri sekali Menengapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Banten Furtasan Ali Yusuf mengatakan pihaknya akan memilah aspirasi masyarakat tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kota serang Terkait keberadaan pohon asam tua dirinya mendorong dinas terkait agar segera dilakukan peremajaan Jangan sampai, kata Furtasan pohon tersebut kembali tumbang dan menelan korban jiwa Sementara terkait dengan PJU dirinya selaku anggota DPRD Dapil kota serang meminta wali kota serang agar memerhatikan jalan-jalan yang minim PJU Ada dua aspirasi besar sebetulnya yang disampaikan yang pertama adalah soal mengganggunya pohon-pohon tua, pohon asam yang sekarang berada di sepanjang jalan di Walantaka ini itu memang harus sudah ada peremajaan sehingga tidak lagi mengganggu dan sekarang ini sudah ada terbukti tadi bahwa sudah ada yang roboh dan menimpa warung-warungan masyarakat dan itu sangat memperhatinkan yang kedua adalah soal PJU PJU disini adalah ada aspirasi bahwa ada semacam ketidak apa tidak baikkan lah posisi yang di kabupaten serang beliau nyatakan itu terang-benerang sementara yang di kota serang adalah gelap bulita nah kenapa ini terjadi padahal ini kota barangkali ini kan harus agak ada segera tindakan dari posisi wali kota karena ini ada kewenangannya di posisi wali kota serang selamat menikmati selamat menikmati